Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Amala Zahratu Soliah dari Prodi D3 Radiologi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas SKH Yogyakarta Langsung saja disini saya akan menjelaskan Mengenai salah satu tokoh Muhammadiyah Yaitu Yaih Haji Haidah Nasir Jalan panjang menjadi kandir Muhammadiyah Akhirnya mengantarkan sosok Yaih Haji Haidah Nasir Menjadi orang nomor satu di persyarikatan Muhammadiyah Haidah Nasir diberi amanah menjadi ketua umum Bidungan Pusat Muhammadiyah Di Mertamar Muhammadiyah ke-47 di kota Makassar tahun 2015 Siapakah beliau? Beliau lahir di desa Cihawulang Daerah Ciparai, Bandung Selatan Pada tanggal 25 Februari tahun 1958 Beliau lahir dari pasangan Haji Ajenan Bahudin Dan Haji Indah Dintang Haidah Nasir adalah anak ragu dari 12 bersaudara Bacar bila Haidah kecil menjadi anak yang disayang orang tuanya Berkaitan dengan didikan keislaman Ayahnya Haji Ajenan Bahudin menerapkan disiplin yang ketat Buyuran air akan menimpannya bila tidak segera bangun untuk selaju Begitu juga sambitan selendang Haji akan melecutnya saat ia salah membaca Al-Quran Pendidikan Islam yang pertama berasal dari ayahnya Selain itu, didikan pondok di pesantren Yaitu pondok pesantren Cuntawana, Tasik Malaya, Jawa Barat Juga menjadi modal dalam memahami Islam di kemudian hari Didikan agama dari sang ayah dan belajar di pesantren Menjadikan Haidah Nasir akrab dengan dunia santri sejak kecil Cinta studi dan beruniversasi Haidah Nasir sejak kecil ingin bersekolah di Yogyakarta Tapi masih belum diperbolehkan oleh ayahnya Ia menamat NSD di Madrasa Ibu Tidakiyah Cibugur, Ciparai, Kemuatan Bandung SMP Muhammadiyah III pada Sukabandung Dan SMA Negeri di Kota Bandung Yaitu jurusan B, Ilmu Pasti dan Alam Nah, maka organisasinya sudah terasah sejak di SMA Ia ketua cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau BCIPM di Pada Sukabandung Ia menjadi ketua saat IPM baru dilintis di Bandung Sebagai ketua IPM, itulah dia terbiasa mencari dana kesempatan kemarin Untuk acara pertandingan dan lainnya Ia selalu mengingat saat ia menjadi ketua IPM Dan perjuangan mencari dana Untuk menyelenggarakan kegiatan IPM di sana Liat untuk belajar di Yogyakarta, akhirnya kesampaian Haidah Nasir muda diperbolehkan untuk kuliah di Jejah Dan putaran nasib yang sudah diperlukan oleh Allah sepuluhnya Kiai Haji Haidah Nasir, sejak awal kuliah Bercita-cita ingin menjadi murah atau jaman Makanya, sesampai di Jogja Ia mengambil serjana muda atau BA Di Akademi Pembangunan Masyarakat Desa S1 Di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa Yogyakarta Selama kuliah, ia mendapat beasiswa super semar Dan lulus sebagai sarjana terbaik Rupanya, dorongan menjadi wartawan dan penulis Membukus cita-citanya menjadi murah dan camat di kampung melahirannya Minat Haidah Nasir pada studi sosial dan keagamaan Yang mengantarkannya untuk studi sosiologi di pasca sarjana UDM Dengan tesisnya yang bercudur perilaku elit politik Muhammadiyah Di pekajaman dan studi sosiologi di program dokter UDM Dengan disertasinya Islam, syariat reproduksi salafiah, ideologis Indonesia Selain itu, Haidah Nasir menulis lebih dari 10 buku Yang berisi pemikirannya tentang Muhammadiyah Dan Hacrianto Yetohati, mantan wakil ketua MPR-RB Menyuluki Haidah Nasir sebagai M-Silopedia Berjalan Muhammadiyah Ia lebih suka menuangkan kritik terhadap keadaan dengan tulisan Dan bukan demo perjalanan Semasa mahasiswa, di tahun 80-an Haidah Nasir sudah tertarik pada isu-isu pembangunan masyarakat besar Dan Muhammadiyah adalah tempat terlabuhnya Haidah Nasir Dan IPM adalah sejak awal keadaan dari Indonesia Mulai dari IPM Cabang sampai pimpinan pusat IPM Haidah Nasir dikenal sebagai tokoh perkadaran Dan salah satu pencetus sistem perkadaran IPM Ikatan Pelajar Mulan Nah, sistem perkadaran berjenjang di IPM Yang dipakai sampai hari ini Berjalan dengan baik Ia juga salah satu ambota pimpinan pusat pemuda Muhammadiyah Jadi tidak heran pada tahun 1990 sampai 1995 Dan 1995 sampai tahun 2000 Pimpinan pusat Muhammadiyah mempercayakan Badan Pendidikan Kada dan Pembinaan AMM Pepe Muhammadiyah kepadanya Tahun 2000 sampai tahun 2005 Beliau diberi amanah sebagai sekretaris umum pimpinan pusat Muhammadiyah Mendampingi Buya Safi'i Ma'alif Dan pada periode 2005 sampai 2010 Dan 2010 sampai 2015 Beliau menjadi ketua pimpinan pusat Muhammadiyah Bersama pimpinan bapak Di Muhammadiyah juga lah Haidar Nasir menemukan tambatan hatinya Dalam kesibukannya mengurus organisasi Romantisme kehidupan tidak ditindakan Beliau sebagai ketua satu pimpinan pusat IPM Yang tidak bisa dikipul Oleh persona ketua tiga pimpinan pusat IPM Bernama Nurjanah Johantini Seringnya bertemu Berbagi ide baik dalam acara formal ataupun informal Menjadikan keduanya saling tertarik Dan pada tanggal 10 September 1987 Haidar Nasir menikahi Nurjanah Johantini Yang berasal dari Moryudan, Sriman, Yogyakarta Dari penhikang ini lahirlah Hilma, Nadifa, dan Nuha Awliya Rahmat Nah, sehingga Haidar Nasir dalam tulisannya Juga menggunakan nama Pena atau Nuha Yang artinya ayatnya Nuha Haidar Nasir dan Nurjanah Johantini Walaupun sama-sama sibuk di Muhammadiyah Tetap menjadikan urusan pendidikan anak Sebagai tugas penting orang tua Dan saling pengertian antara orang tua dan anak Haidar Nasir selalu menekankan kepada anak-anaknya Bahwa dalam bentuk ini orang butuh keberumatan Tidak punya apa-apa, tidak masalah Asalkan memiliki keberumatan diri Pendidikan agama juga ditekankan kepada anak-anaknya Dengan dialog antara orang tua dan anak Sehingga kesadaran anak berkaitan dengan urusan keagamaan Didasarkan atas proses saling memakini Haidar Nasir menjadi ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah Periode 2015-2020 Dan Wajanah Johantini menjadi ketua umum pimpinan pusat Asia Periode 2015-2020 Bukan dengan proses karabitan pasangan ini Bisa memimpin Muhammadiyah dan Asia Wajanah Johantini menjadi kadang Muhammadiyah Sejak dipimpinan pusat IPM, ketua umum nasihatul Asia Dan ketua umum pimpinan pusat Asia Periode 2010-2015 Dan dilanjutkan periode lima tahun yang akan datang Haidar Nasir ingin membawa persyarikatan Yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dhanani Sebagai gerakan Islam modern Yang memiliki jual moderat, kultural Dan menawarkan Islam yang mencerahkan dan berkemajuan Sekian dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih